Hai Assalamualaikum guys King Chess balik lagi di video kali ini kali ini saya pengen bahas partai catur yang sangat epic antara GM kita Iren Karisma Sukandar melaman David Damian partai ini terjadi pada 21 November 2015 Oke sebelum kita ke partainya buat kalian yang belum ngesubs jangan lupa subscribe channel ini ya biar kalian ketinggalan video dari saya Oke let's go kita ke partainya di sini Iren sebagai putih dan Davi menggang hitam permainan dibuka dengan perembukaan Sicilia yaitu pion E4 dan pion ke-5 disambung kuda F3 dan pion ke-6 next pion D4 menawarkan pertukaran Davi menerimanya pion kali pion dan kuda kali pion sekarang Davi yang memberi penawaran dia memainkan kuda ke-6 menawarkan pertukaran kuda Iren mengabaikannya dan memilih kuda ke-3 Davi menteri C7 dan gajah ke-3 baru disini pion A6 dimainkan untuk memblokir satu peta krusial buat putih next gajah ke-3 dan pion ke-5 dari Davi untuk menyerang sayap menteri dengan ide pion B4 menyerang kuda Iren kuda B3 dan gajah ke-7 untuk memaksimalkan fungsi gajah dalam mengontrol diagodal papan Iren gak mau kalah dia juga mulai menyerang dengan pion F4 next pion E6 dan pion ke-3 untuk mencegah kuda naik ke-4 kuda F6 pengembangan kuda dan Iren rokade pendek gajah E7 persiapan rokade pendek dan menteri ke-3 untuk pergi ke-3 Davi gak rokade dan dia memainkan benteng D8 terlebih dahulu untuk mensupport pion D6 yang ingin maju dan Iren benteng A ke-1 pemandangan yang tidak biasa terlihat disini dimana perempuan Iren tersusun sangat rapih ya oke pion D5 dimainkan oleh Davi pion kali pion dan pion kali pion next Iren kuda ke-4 untuk menawarkan pertukaran kuda Davi gak menerimanya dan dia rokade pendek Iren menjawab raja ke-1 untuk memakan raja terlebih dahulu agar lebih fokus untuk menyerang Davi pion B4 menyerang kuda dan kuda mundur ke-2 dengan tempo ke-3 Davi pion kali pion dan pion kali pion bukan gajah kali pion tapi benteng ke-8 untuk menempatkan benteng ke posisi yang lebih ideal disini Iren menukar kudanya dengan kuda dan gajah kali kuda next gajah ke-4 skewer ke arah kuda dan pion G7 terlihat kedua gajah Iren udah berada dalam posisi ideal untuk menyerang Davi membalas kuda E4 untuk menutup pandangan gajah jelas kuda ini sangat merasakan ya jadi Iren mencoba menukarnya dengan kuda ke-3 Davi menolaknya dan memilih gajah Vf8 untuk melindungi pion Iren belum makan kuda dan memilih gajah ke-5 untuk menyerang menteri baru di sini Davi kuda kali kuda sekat dan menteri kali kuda gerakan ini membuat pion G7 diserang dua kali menteri pindah ke-7 dan pion ke-5 sedikit demi sedikit mulai menusuk pertahanan raja oke di sini Davi menjawab raja ke-8 dan pion ke-6 pion ini sangat berbahaya ya jadi nggak boleh dibiarkan maka dari itu Davi memajukan pionnya ke-6 Iren menteri ke-4 untuk berpindah target penyerangan base move-nya pada posisi seperti ini adalah pion maju ke-5 tapi sayang gajah ke-6 adalah pilihan Davi tujuannya sih untuk menukar gajah tapi ini adalah gerakan blunder karena jawaban Iren adalah gajah kali pion mengorbankan gajahnya dan ini adalah gerakan brilian pengorbanan ini harus diterima ya karena bakal berujung skagmat jadi Davi makan gajah dengan pion hal ini membuat menteri ikut melindungi pion H7 namun perlindungan menteri itu tidak bertahan lama karena Iren menutupnya kembali dalam memainkan blf-7 discover skag raja nggak bisa gerak jadi gajah harus dimakan tapi coba kita analisis walaupun mat nggak terhentikan lagi besoknya di sini adalah gajah kali gajah dan benteng kali gajah rancaman mat menteri kf-6 disini petang F6 harus dungi ya jika menteri ke-7 atau E6 langsung disikat benteng atau menteri ke-6 maka pion kali benteng promosi menteri sekak gajah kali menteri benteng E7 ancaman mat menteri kali pion menteri menteri kali menteri ancaman mat benteng ke-8 gajah F7 menutup jalur benteng benteng kali gajah ancaman mat menteri kali benteng disini hitam udah pasrah sih harusnya ya benteng B8 mengancam skagmat benteng 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 F8 sekak paksa benteng kali benteng dan menteri kali benteng skagmat Oke sebentar jadi pada posisi seperti ini pion H5 adalah kerakan terbaik untuk memberi jalan raja benteng kali benteng sekak benteng kali benteng pion maju promosi menteri sekak benteng kali menteri benteng kali benteng sekak dua opsi buat raja tapi yang terbaik raja ke-7 tetap menteri F8 ancaman mat benteng ke-8 jadi menteri ke-7 untuk melindunginya dan benteng ke-7 ancaman mat menteri kali menteri jadi menteri kali benteng dan menteri sekak jika raja H8 menteri F8 sekak gajah ya jadi raja ke-6 menteri F4 sekak jika biar menutup menteri F6 sekak gajah atau jika raja geser ke-7 menteri C7 juga sekak gajah tidak ada yang bisa dilakukan hitam pada endgame semacam ini Oke kita kembali sayangnya dahi makan gajah dengan benteng ini gerakan yang bimbang ya entah dia blunder atau emang pasrah karena jelas iran menteri F6 sekak mat benar-benar epic permainan dari GM Indonesia iran harus masuk kandar kita kembali diperlihatkan betapa berbahayanya pion monster yang menusuk pertahanan raja dan oke lah guys sekian dulu video kali ini semoga bisa menghibur dan memberikan manfaat banyak kurangnya saya mohon maaf salam King Chase Terima kasih guys selamat menikmati